Intro Pastinya adalah masalah pakan, logistik. Kita tak lepas dari sandang, pangan, masyarakat ini. Sandang, pangan, papan, itu kebutuhan dasar rakyat. Tapi masalah makan, pangan ini, ini menjadi prioritas kepaninya, masalah irigasi, masalah pukul, dan masalah hasil panen. Ini yang harus perlu kehadiran seorang pemimpin gerakiannya. Pak Edi, kampanye Bapak sangat merakyat nampaknya, tidak bad design, apa adanya, apa yang mau begitu konsepnya, karena memang setting itu gimana? Yang memilih saya itu rakyat. One man, one foot. Sehingga saya harus sampai ke rakyat, sehingga rakyat tahu saya, dan kita bisa bertukar pikiran. Sehingga rakyat tak salah memilih pemimpinnya. Pak Edi, sejauh ini Pak Edi yang paling rajin bertemu dengan partai politik di semua pemerintah kota, Pak Edi saat waktu untuk partai politik, seberapa besar kekuatan Bapak atau perhitungan Bapak dengan keadaan dari partai politik? Persoalannya bukan beberapa besar, tetapi kita sudah sepakat di dalam pengguna bahwa kita ini berdemokrasi dengan partai politik. Maksudnya, desainnya adalah melalui partai politik. Siapa yang menghormati partai politik, kalau bukan calonnya. Perkara dia berbuat atau tidak berbuat, itu adalah usaha kewibawaan partai itu sendiri. Saya berharap, partai adalah dia hanya memenuhi kota seharusnya. Tetapi kan ada orang yang terlalu senang mengambil semua partai. Itu kan orang. Saya beringinan bahwa ke depan semakin banyak calon, kontestasi, itu semakin baik untuk banyak. Itulah dari partai ini. Tadi yang disampaikan oleh Pak Said, yang dimajukan sampai KMK, itu sangat positif. Sehingga tidak ada istilah kotak kosong. Kedepan tak boleh ada kotak kosong. Masa orang lawan kotak kosong? Inilah karena ketidaksempurnaan demokrasi. Pak terkait roko ilegal, Pak. Ini kan tentu berdampak kepada para teman-teman pekerja buruk kita, Pak. Bagaimana komitmen Pak Edi jika terpilih kembali, memberantas roko ilegal tersebut, Pak? Pasti yang ilegal pasti salah. Namanya saja ilegal. Pasti salah. Tapi persoalan bukan itu. Partai buruk saya lihat sangat kritis. Untuk itu, pemimpin harus terbuka. Terhadap, bukan hanya partai buruk sebenarnya, terhadap para buruk. Karena tak pernah didengar, sehingga berkumpulah, berserikatlah dia, membentuk serang pantai. Inilah partai buruk. Saya tak pernah khawatir tentang itu. Yang penting pemimpin terbuka. Uang kita Sumatera Utara ini berapa? Dan berapa yang dibutuhkan masa pakainya si buruk ini? Butuh berapa dia? UMR yang dia sebut. Itu berapa sebenarnya? Dicocokkan dengan berapa kondisi yang ada di wilayah itu. Sehingga tidak terjadi inflasi, tidak terjadi deflasi. Buruk ini juga harus tahu. Kalau dia nanti dibesarkan bisa deflasi dia. Dikecilkan bisa inflasi dia. Inilah kehadiran seorang pemimpin. Saya akan membesarkan partai buruk. Saya perlu ada parlemen legislatif di tingkat kabupaten, di tingkat DPR di Sumatera Utara. Kalau pusat saya tak ikut campur, karena memang bukan kepentang saya. Tetapi DPR di provinsi, DPR di kabupaten dan kota, saya adalah pembina politik selaku gubernur Sumatera Utara. Saya akan didengar pak tanggapan dari partai buruk mengenai penghapusan ombudsman dan juga cek taker. Terus juga tentang kenaikan gaji upah yang saat ini. Kasih dataran buruk mungkin pak? Kasih dataran buruk mungkin juga. Termasuk lemka dan wabuk. Saya mulai dari upah. Upah ini cocok kah? Saya tinggalkan tanggal 5 September 2023 uang Sumatera Utara per bulan. Itu tinggal 1,1 periode. Tuntutannya 2,4 triliun. Naikkan ini bukuluh. Perusahaannya tutup. Kalau perusahaan tutup, tak mahakan rakyat semua nanti. Inilah harus keterbukaan. Terus bagaimana caranya? Kan bukan terus buruhnya yang dikocokkan. Harganya yang dicocokkan. Turunkan harga. Itulah kepijakan gubernur. Dari mana jalan menurunkannya? Ada operasi pasar. Kalau omnibus law, oke. Mana yang tak pantas? Kita punya DPRD, punya parlemen. Makanya parlemennya pun harus terbuka, bicara. Begitu dinyatakan. Ya, ya sama-sama kita. Undang-undang TPR apa? Apapun bentuknya, siapa yang memberatkan rakyat harus kita hapuskan di atas. Pak, terkait dengan Bobi Nasution, semalam kan menuding jika kita, jika Bapak itu sulit berkoordinasi dengan dia waktu itu sebagai Wali Kota Medan. Nah, itu tanggapan kita soal itu gimana? Maksudnya, Bobi sulit koordinasi waktu Bapak jabat di Rakyat Kota Medan. Untuk pembangunan di Kota Medan. Itu kan menurut dia, buru-buru aja koordinasi gampang, apalagi Bobi. Pak, satu lagi soal ini, dia juga menuding jika kita... Bapak yakin melawan menang tukung masyik? Yakin menang? Itu aja. Saya selalu optimis. Oke, ya makasih Pak. Mungkin Pak mana so, Pak? Oh, paling mantap. Apa itu? Guru paling mantap. Guru paling mantap. Pokoknya sudah ilegal kita beratas. Pak, juga dia menindir juga. Bobi Nasution menindir juga. Jangan bapak dinilai, jangan menjadi merasa gubernur paling mantap di Indonesia. Kata istri saya, saya paling mantap. Kalau istri dia bilang saya tak mantap, itu urusan istri. Yuk, 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 yuk. Hari ini selain membahas program kerja Partai Buru, kami juga mengundang 33 kabupaten kota mengurus Partai Buru di Sumatera Utara untuk mengkonsolidasikan pemenangan pilkada serentak di Sumatera Utara. Baik pemilihan untuk gubernur dan pemilihan untuk calon bupati dan wali kota di Sumatera Utara. Untuk gubernur, kita sudah tegaskan, sudah instruksikan ke seluruh kader Partai Buru di Sumatera Utara untuk satu komando memenangkan Edy Rahmayadi Asambasir Seragala nomor 2 untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Dengan itu, kami akan dua hari di sini memastikan semua solid di 33 kabupaten kota untuk memenangkan Edy. Kenapa kami menjatuhkan harapan kepada Edy Rahmayadi dan Asambasir Seragala? Kami itu tidak ujuk-ujuk sebenarnya. Dua kandidat ini sebenarnya kami undang, kami nilai kesungguhannya untuk kesejahteraan rakyat ternyata yang respon adalah Edy Rahmayadi. Dan karena Buru ini, Partai Buru ini elemennya adalah Buru, Petani, Nelayan dan Rakyat kecil, jadi pilihan Partai Buru harusnya diikuti oleh masyarakat Sumatera Utara. Karena kita ini adalah partai kelas, partai pekerja, partai Buru yang kumpulan rakyat kecil. Jadi komitmen kami kalau Edy Rahmayadi jadi, satu, partai Buru akan didengar aspirasinya. Kedua, akan diperhatikan kesejahteraan Buru, Petani, Nelayan dan Rakyat kecil, itu sudah janji beliau dengan masukan-masukan kita. Jadi kalau selama ini kita sering demo-demo, mungkin nanti kita langsung membisikkan ke telinganya, tidak pakai toa lagi. Itu kemudahan kita nanti, semoga beliau menang. Dan visi-visi Edy Rahmayadi itu memang benar-benar punya visi dan misi untuk kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara. Itulah yang akan kita rapatkan pada hari ini, bagaimana strategi pemenangan untuk kirkada, gubernur, dan bupati dan walaupun kota di Sumatera Utara. Oke, rakyat ini dilaksanakan berapa hari? Rakyat ini dilaksanakan kurun waktu dua hari, Senin Selasa ini, berakhir Selasa besok suri. Hari kedua ini apa dibahas? Hari kedua adalah tentang pembahasan restrukturisasi kemurusan. Mungkin ada yang harus diganti, ada yang menambah gitu. Bukan mengganti ketua ya, tapi penambahan kekuatan elemen rakyat kecil. Ada berapa kabupaten kota yang mengikut? Hari ini 30 kabupaten kota yang hadir, 3 berhalangan. Oh, 3 berhalangan. Oke bang, bagaimana tanggapan abang sebagai ketua umum apabila ada salah satu anggota yang pegang kaki dua? Oh, itu akan kita pecat dan kita tidak mentolir-mentolir itu. Itu berarti namanya pengkhianat di dalam tubuh partai. Dan pastinya dia tidak akan bisa pakai nama-nama organisasi atau partai kita, itu pribadi dia. Jadi bagaimana bisa ketua melihat bahwa sehingga dia pasang dua kaki? Pasang dua kaki, pertama kita kan juga punya informan ya. Bagaimana partai kita punya informasi, kemudian dokumentasi. Nah itu sepanjang itu nanti bisa dibuktikan, kita akan sampaikan ke mahkamah. Ada di ADRT kita mahkamah partai untuk disidang agar membuktikan bahwa dia memang itu dua kaki. Dan pasti akan ada sanksi bagi anggota yang seperti itu. Oke, harapan bang terakhir. Harapan dengan kegiatan terakhir ini kepada anggota ataupun pengurus daerah? Ya harapan kami dengan Rakerda ini, pulang dari sini, harapan kami ini, kader-kader semua sungguh-sungguh memenangkan Partai Buru. Mengajak keluarganya, saudaranya, tetangganya untuk mesosialisasikan program-program juang Edi Ramayadi. Untuk menjadi kuat.